Hai pasarnya uh mantap guys Oh udah masuk dari tahu hai 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar saudaraku semua Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah SWT Diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusan kita Dan dilancarkan rezeki kita Amin Nah video kita pada kali ini bosku Hari ini saya sudah berada Di satu desa Yang dimana desa tersebut tidak Jauh dari hutan Jadi Semoga hari ini tidak hujan Dan hari ini kita akan coba Memasang jerat satu burung kuawu raja Yang dimana burung tersebut Dia bermainnya dekat Dengan perdesaan dan juga Hutan tersebut di tempat di Burung kuawu itu menetap Luas lagi hutannya Cuman sedikit Jadi dari ujung sebelah sana Ujung sebelah sana itu PT Sawit Later L Jadi sebelah sini Permukiman warga Jadi burung tersebut terjebak di tengah-tengah Antara permukiman warga Sama ladang PT Sawit Jadi untuk hari ini Insya Allah kita akan coba masuk ke sana Dan kita akan Memasang jebakannya Karena ada Laporan kemarin dari surah kita Saat kita memantau sarang burung rangkong Yang kemarinnya hujan Jadi hari ini kita balik lagi Karena kemarin ada Diberitahu sama warga Bahwa disitu ada Satu ekor burung kuawu raja Yang dekat dengan pemukiman Jadi insya Allah hari ini Kita akan jeratnya Semoga kita bisa dapat Dan kita akan memindahkannya Ke hutan yang lebih Luas guys ya Dan sekarang kita Langsung menuju ke sana Karena ini pun sudah sore Insya Allah hari ini kita pasang Besok pagi kita akan coba memantau Dan semoga tidak turun hujan guys ya Kita langsung gerak Nah guys sekarang kita akan masuk Dari sini Dari pinggir tanam padi ini Ini depan kita ada hutan sedikit Disitulah tempatnya Kita akan masuk ke sana guys Guys ada bola-bola ni Bola-bola babi Oh Kita dengerin dia nangkering disini pas bunyi dan angkering disini nampak kering yang sedangkan disini basah ini memang tempat dia berdiri di hunggan bunyi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke guys sekarang kita coba lihat ya hasilnya semoga kita bisa dapat target kita guys terima kasih terima kasih terima kasih guys guys kenak guys kenak guys terima kasih 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 dan saya rasa pun disini cuman ada satu ekor jantan saja guys karena dari kemarin dari hari pertama kita masuk kemari mencari ya itu tidak ada penampakan atau tidak saya jumpai bulu betinanya guys jantannya cuman adanya bulu jantannya biasanya kalau ada betinanya itu ada bulu betinanya tapi disini enggak ada tuh adanya cuman bulu jantannya doang ah wow raja guys nah jadi buat saudaraku yang kemarin katanya punah ini dia ya di Aceh Alhamdulillah di tempat kami khususnya di Aceh Utara ataupun Aceh Timur perbatasan ya ini masih banyak bulu kuah raja di setiap ada bukit itu pasti ada masih ada bulu kuah raja guys dan disini di bukit yang kecil ini ini cuman hutannya cuma sedikit guys paling satu hektaran hutannya ini akan kita pindahkan ke hutan yang lebih besar guys sekarang kita kumpulkan racitnya dulu habis ini kita langsung bawa kita amankan ya oke saya kumpulkan racit dulu guys habis ini kita langsung bawa keluar ya kita pindahkan ke hutan yang lebih besar oke guys sekarang kita sudah kutip ya ini sudah kita kutip Acehnya sekarang kita langsung keluar ini dari jalan tidak jauh guys dari jalan dekat peti sawit ya paling kita masuknya 50 meteran sekarang kita langsung keluar kita ke jalan nah abis itu kita pindahkan burung ini ke hutan lain guys hutan yang lebih besar sekarang sekarang kita langsung let's go kamsah di depan itu terbalik lah itu ekornya nanti patah ke kepala lah ke depan nggak usah kayak gitu terus balikkan nanti kakinya pincang nanti udah cepat kali pincang aku tengok burung ini kebas kakinya dah nggak usah memegang kakinya nggak apa-apa tuh gendong kalau lepas aja ya udah mau gimana hahaha Nah itu udah terdengar guys suara musik Dari ibu-ibu yang jaga burung Di tempat padinya ya Jadi sekarang kita jeda sampai sini dulu Takutnya nanti kedengeran suara musiknya Malah kena hak Kena hak orang kan Hak asasi Nah guys sekarang kita sudah sampai di jalan Nah jadi disini saya kasih nampak lagi Biar lebih jelas ya Kita akan bawa dia ke hutan sebelah sana Nah disana sudah sawit semua Disana sawit letter Letter Kayak L ya Letter L Sawitnya Nah di belakang ladang sinilah hutannya cuma sedikit Kesana sudah diapit sama perkampungan ataupun permukiman warga Sekarang kita bawa Ke hutan yang jauh sana tuh Oh itu ada suaranya tuh Oh di hutan di gunung Bukit sebelah sana Ada suara burung kuawu rajanya Oh Oh itu dia Oh itu suaranya guys Kita akan mengantarkan si burung ini ke sana tuh Hmm Nidia Nidia Oh itu suara burungnya Nah guys jadi kita sekarang sudah tiba ya Itu hutan besar yang sudah ada di belakang kita Sudah terlihat Dan ini adalah hutan losur guys ya Ini hutan ini masih sangat luas-luas banget Sampai ke Blankejiren sana Sampai ke Tamyang sana Pokoknya hutan ini di belakang kita masih sangat luas Ini adalah hutan losur guys ya Jadi sekarang kita akan merilisnya disini nih Biar dia masuk ke hutan sana tuh Masuklah gak asal? Ini hutannya bersih sini bawahnya Duh duri Sini apa? Sini terus Nah ini dia guys kita akan melepaskannya di atas bukit sini ya Nah jadi burung ini guys walaupun mungkin jika ada bertinanya disana Itu akan bertina akan lebih mudah mencari pejantan Karena suara pejantan itu bisa Kalau di hutan bisa sampai 1 km Masih terdengar suaranya guys Jadi sekarang akan kita rilis kembali Jangan lama-lama ya Seperti yang saya katakan tadi Buat suaraku semua Yang katanya burung kuau raja sudah punah Janganlah bos ya Jangan bilang-bilang Jangan bilang punah Karena saya mendengar kata-kata punah itu memang sangat menyakitkan guys Sekarang kita akan merilisnya kembali Bismillahirrahmanirrahim Sama-sama guys Kita rilis 1, 2, 3 Oke Mantap Masih capek ya guys Masih ngos-ngosan ya Tapi yang pastinya dia tidak bincang Sudah kita pastikan dia nak bincang guys Kakinya bagus masih aman Kita pergi itu dia Oh dah masuk dia guys Dah hilang Oke guys Kita nak nampak lagi Sudah tidak nampak lagi guys Nah oke guys Jadi misi kita pada hari ini Yaitu Memindahkan burung kuau raja Di hutan yang kecil Ke hutan yang lebih besar Yang lebih luas Yang dimana di hutan ini Hutan yang lebih luas ini Terdapat banyak burung kuau raja Ada Terdengar mah Pokoknya di atas setiap pucak bukit itu Terdengar suaranya si burung kuau raja liar guys Jadi mungkin sekian dulu penjumpaan kita pada kali ini Buat suara ku semua Terima kasih banyak atas dukungannya Saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam hormat Salam seri Sampai jumpa Sampai jumpa